Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Basarnas Pontianak menggandeng Angkasa Pura II di Pontianak dan RSAU Muhammad Sutomo lanut guna meningkatkan pencairan dan pertolongan. Hal ini guna mengantisipasi adanya keselakaan pesawat di lingkungan Bandara Supadio. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan di jalur penerbangan khususnya di Bandara Supadio Pontianak, Basarnas menjalin sinergisitas bersama Bandara Supadio dan RSAU Muhammad Sutomo. Kakansar Pontianak Madejunetra mengatakan sinergisitas ini dibangun terlebih Basarnas dan dua instansi tersebut cukup dekat sehingga memudahkan koordinasi dan pelayanan. Yang mana salah satunya sinergisitas kita, globalisasi kita antara tersebut terkait dengan sebuah jalan yang lain. Yang mana kami di sini, baik itu Angkasa Pura dan Lanut Supadio yang mana sama-sama memberikan pelayanan. Dengan adanya lokasi seperti ini, target apapun, baik itu koordinasi dalam pesawat atau kegiatan, tidak tempat ini lagi. Artinya sudah sinergisitas. Artinya pada saat memberikan pelayanan itu, kita tidak ada yang ini A, C, B dan sebagainya. Sudah satu persepsi. Eksekutif General Manager Angkasa Pura 2 Pondenek Muhammad Iwan Sutis mengatakan, pengelola Bandara saat menangani kecelakaan kapal harus bersinergi dengan instansi terkait yang berada dalam jarak 5 nautical mile. Dalam hal menangani hal tersebut, itu harus bisa berkondensi dan juga berkolaborasi dengan instansi terkait yang lain. Cakupannya itu sekitar 5 nautical mile tadi. Baik, saya seurum kit mayor kes Dr. Muhammad Singgih Nugroho terlebih dengan kelengkapan peralatan diharapkan dapat menangani korban nantinya. Kita siap 7x24 jam dalam rangka menangani semua kegiatan kontingensi yang ada di area cakupan dari Bandara dan Lanut Supadio. Nantinya sinergisitas terkait pelayanan, pencarian, dan pertolongan akan terus dilakukan khususnya yang menyangkut keselamatan masyarakat.